Selamat pagi pemirsa inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Membangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau telah selesai dan siap dioperasikan pada hari Senin besok. Rumah sakit dengan fasilitas lengkap termasuk helipad dan dermaga ini rencananya akan merawat pasien COVID-19 dari luar negeri terutama bagi para TKI yang pulang ke Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Agus Fathur Rohman dari Batam, Kepulauan Riau. Ya selamat pagi Agus, bisa dijelaskan Agus bagaimana kesiapan dan fasilitas yang ada di rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang. Baik Sarah, memang benar pembangunan rumah sakit khusus corona yang dibangun oleh pemerintah pusat yang berada di Pulau Galang, Kepulauan Riau ini sudah siap untuk dioperasikan. Memang rencananya rumah sakit ini akan dioperasikan pada hari Senin besok yang akan dibuka oleh Komandan Pangkalan Wilayah Pertahanan 1, yaitu Laksamanah Badia Yuno Margono. Nah rencananya rumah sakit ini memang akan digunakan untuk menampung atau merawat para pasien COVID-19 dari luar negeri. Karena memang kita tahu disini banyak sekali para TKI yang baru pulang dari Malaysia melewati kota Batam dan jika terdeteksi terjangkit virus corona, kemudian dia akan dilakukan perawatan disini. Sementara itu fasilitasnya memang begitu lengkap yang ada di rumah sakit ini, antara lain adalah ruang observasi yang terdiri dari dua lantai, yang lengkap dengan fasilitas yang memadai, kemudian ada juga ruang isolasi, kemudian ada juga ruang ICU. Selain itu juga ada satu buah kawasan atau gedung yang digunakan untuk sebagai tempat beristirahatnya para dokter serta para perawat. Selain itu juga ada fasilitas yang tidak kalah pentingnya yaitu ada tiga buah helipad yang sudah dibangun oleh pemerintah yang lotaknya persis berada di sebelah kanan dari ruang ICU. Selain tiga helipad tersebut juga ada satu buah dermaga yang juga sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal yang aris dan seperti itu. Cara? Ya Agus, untuk petugas medis ada berapa banyak petugas medis yang akan bertugas di rumah sakit dan dari mana saja mereka direkrut? Memang benar, Kanara disananya besok akan dioperasikan rumah sakit khusus corona ini, sehingga tim medis baik itu dari TNI maupun dari instansi yang lain gitu, itu sudah mulai bergatangan di rumah sakit ini. Setidaknya ada sekitar 58 petugas kesehatan yang terdiri dari dokter, baik dokter tubuh, maupun petugas tersebut salis paru-paru, serta ada juga perawat yang sudah mendapatkan diri untuk ikut bergabung di rumah sakit ini. Selain itu juga terdapat sekitar 55 senaga non-medis yang ini disiapkan untuk mendukung berjalannya rumah sakit ini, seperti untuk sukir ambulan, untuk dapur, untuk sering servis, dan lain-lain. Selain itu juga di rumah sakit ini sudah menerima bantuan APD seperti itu, sebanyak 4.000 buah APD yang kemarin pada hari ini. Kemudian ada juga 20 armada ambulans yang juga disiapkan di rumah sakit ini, karena memang rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit ujukan yang terlengkap yang ada di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda. Agus Fathrohman melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau.